Lu urat, susahnya tuh masih terlalu kenceng. Bosok pada bisnis dah. Oh, bener-bener lu ya, poh ya. Bukan yang ngedoain kita bisnisnya biar lancar. Aduh, Cing Laras tuh takut, Cing. Kayaknya dia masih punya niat yang gak baik deh. Kekiuson di Laras. Gimana dong? Barusan sih, Cing nanya sama dia. Katanya dia lagi nungguin Gus Mujidin. Lah, tapi kan Gus Mujidin gak ada, Cing. Nah itu. Cing padahal udah bilang sama dia. Kenapa gak cari di rumahnya aja? Kalo di sini mah gak ada. Tapi kegah dia mau nunggu di situ. Tuh, Cing. Apa jangan-jangan? Dia emang udah janjian kali ya buat ketemuan di sini sama Gus Mujidin. Wah, kalo itu Cing gak tau deh. Assalamualaikum. Apa yang salah? Betul, Anipo di Mari. Nih, Min. Uangnya. Seluruh ribu. Makasih ya, nak. Ini uangnya Gus Mujidin? Eh, iya. Tadi Gus Mujidinnya titipin ke saya. Ya. Hmm, uangnya bau Gus Mujidin ya, Yan. Masa sih? Coba. Wah. Ah, Ento. Gua apa gitu? Mungkin daya ciumnya Mimin sama Yana itu gak sama. Gimana kalau Mimin aja yang nganter galonnya terus Yana jagain toko deh sebentar doang. Aduh ala, iya Mimin. Saya harus jaga toko ini. Saya teteng arti Mimin sama harga barang-barang disini. Terus nanti kalau ada pelanggan tiba-tiba dateng. Terus bayar kembaliannya gimana. Saya teteng gak bisa ngitung. Takut kesalahan lah, Min. Tentententententeng. Enggak lah. Hmm, yaudah deh kalau gitu. Bagian. Mimin teh kenapa sih? Kok pengen pisang gitu nganterin galon ini ke Gus Abang Mujidin? Gak apa-apa sih, Anak. Cuma Mimin teh bete di toko terus. Pengen keluar healing gitu. Oh gitu. Yaudah kalau gitu mah atus. Kalian aja tutup tokonya. Mimin ikut saya ngeterin galon ke Gus Abang Mujidin. Nanti Mimin pulangnya bawa troli gitu. Wah, ide bagus tuh ya, Anak. Ya, Anak. Tapi ya, Anak. Kalau misalkan Cing May tau, bisa-bisa Mimin kenapa arah nanti. Wah, ngambek. Mual. Lagian kan Mimin sebentar doang, Atuh. Terus Mimin juga udah biasa kan bawa galon ke pelanggan. Ya kan? Iya juga ya. Yaudah deh, Mimin siap-siap sekalian nutup toko ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Eh, Nah, Troy. Mau lihat rumahnya yang saya tepati ya? Iya, Gus. Eh, kenapa pada diem? Ayo masuk. Anggap aja rumah sendiri. Ya. Anggap aja rumah sendiri. Orang nih rumahnya Bos Haji Roy juga. Kadang-kadang tuh, Babe Gus Mujidin. Ya. Berintah, iya bos mencing-mencing. Wih, nanti anda jelasin ga paham lagi. Iya, bos Haji. Peace, damai. Min. Ya, Gus. Hah? Iya, iya, nak. Kenapa? Ini Minta kenapa, Atuh? Gak apa-apa ya, nak. Masa sih gak apa-apa? Itu mukanya merah begitu. Masa sih? Ah, cie. Pasti lagi memikirkan seseorang yang jauh di sana, ya? Hehehe, ngaku sok. Ih, enggak kok ya, nak. Mimin tuh cuma lagi mikirin inyak di kampung. Masa? Iya. Yaudah, yuk ya, nak. Jangan lagi. Ayo. Tadi si Mimin manggil saya Gus. Apa jangan-jangan saya pantas gitu dipanggil Gus? Hei, Gus ya, nak. Hei. 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 Loh. Kok belum buka? Apa Mimin sama Yana belum sampai ya? Masa saya duluan sih? Gimana ini? Aduh, handphone ketinggalan di rumah lagi nih. Apa Mimin ikuti Yana ngantar galon ya? Maaf-maaf ya, pok. Pok, kalo kegak mampu ikutan bisnis kita, jangan jelek-jelekin bisnis kita dong. Enggak, bentar, bentar, bentar. Ini siapa yang jelek-jelekin nih? Jelek-jelekin apaan? Engpok sama Samsul. Ya kan panggi, Cal? Iya, pok. Ini masalah apa lagi sih? Gua gak pernah ya sama Samsul jelek-jelekin bisnis orang ya. Jangan ngada-ngada lu. Cuman kan lu bilangin cara ya? Nih lagi nih gemblong puncak nih. Lewatan buffer lu. Namanya bisnis itu gak segampang dan gak semudah apa yang lu liat. Tau gak lu? Lu invest, ada untung ruginya namanya bisnis. Gak tiba-tiba lu ngomong untung aja hidup lu. Gak begitu, Cal. Gimana sih bukannya lu berterima kasih sama gua gak gitu, Ras? Lu harus diberi terima kasih sama gua. Terima kasih yang pok. Begitu lu. Gua cuman kasihan sama lu berdua tau gak? Duit lu udah pada tipis. Ya modal aja lu pada ngutang. Lagu-laguan pada mau ikut bisnis. Lu urat susahnya tuh masih terlalu kenceng. Gak usah pada bisnis dah. Oh bener-bener lu ya pok ya. Gua kan yang ngedawein kita bisnisnya biar lancar. Ini kalau nyoba-nyumpahin lagi. Siapa yang nyumpahin, Wir? Hello? War Wir, War Wir, War Wir. Bondor Wir. Nama gua bukan Wir, tapi Marni. Lu tuh yang tuir. Udah tua, kagal aku laku. Masalah, tapi Marni masih gadis. Masih diplastikin. Daripada lu udah second. Turi deh. Masih jandela. Uuuuh. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa disana? Oh oh. Itu. Lagi pada berantem. Kenapa berantem, Kang? Sepertinya. Gara-gara bisnisnya Gus Mujidin. Ya ampun. Cuma gara-gara bisnis. Bapari, jangan ribet di sini. Uuuuh. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seperti ini nanti tiap hari bakal banyak tamu di sini. Tamu? Tamu siapa Gus? Ya saya ini kan pendakwah. Banyak tamu yang mau silaturahmi kepada saya. Malah saya mau bikin syukuran nih, saya pindah kemari. Ini bagus kan? Oh iya iya iya. Bentuk rasa syukur kepada Allah itu boleh-boleh aja. Apalagi kalau gelar pesta gede-gedean. Kita makan-makan di Mari Bos Haji. Makanya saya minta Yana kerja sama-sama saya. Saya butuh asisten Hadir Gus Bapak Mujidin Ayo mau dong jadi asistennya Ayo daftar ye Mausah macem-macem Mampus Haji Ayo keceplosan Gus Kira-kira masih ada lagi yang bisa kami bantu gak Gus Kalau memang gak ada Saya sama akbar mau kembali ke warung gubur Ya San ini tidak ada lagi Tapi mungkin nanti ada lagi Yaudah kalau gitu Abai sama Samsul pamit ya Gus Nah Abai seteng-seteng main kemari ya Kalau perlu nginep Iya Gus insya Allah Nah Samsul Gus masih utang satu janji sama kamu Janji apa Gus? Ngelamarin kamu gucun ini Uuuuy Sabar bos ini sabar Sabar ingat ini bulan puasa Ye Amin Insya Allah Terima kasih banyak Gus Kalau begitu Saya sama Abai permisi dulu Gus Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini ada tuas dari Pak RT Mohon didengar ya Mulai dari ujung jalan sini Sampai ke ujung jalan sana Itu wilayah penjagaan kalian Dan juga tolong awasin Kalau ada orang luar yang masuk Itu harus dipintahin identitasnya Mau tanya Teb Kalau misalkan ada warga kampung sebelah Yang pengen beli sayuron Udin Harus dipintahin ke tepenya juga Iya Din Buat jaga-jaga Terus Tukang basok Tukang cilok Tukang cimol Tukang sebelak Tukang tau gejot Amat tukang rujak bobek Yang dari kampung lain Yang biasa mangkal disini Dipintahin ke tepenya juga Iya juga Din Ini pokoknya tanpa terkecuali Harus dipintahin semua Tapi Pak Atep Bisa aja kan Kalau mereka itu sebenarnya orang jahat Yang lagi nyamar Nah itu dia itu Makanya harus waspada Apalagi Pak Atep Cukup Untuk sementara cukup Nanti kalau ada perintah lagi dari Pak RT Saya sampaikan lagi Iya Pak Atep Siap Teb Ingat ya Harus dia wasin terus nih Ya Pak Atep Aduh udah-udah Pak Marni Cingetini kan lagi puasa Udah Jaga emosi Kalau Pak Marni masih ribut juga Nanti saya panggil polisi ya Kesini ya Oh lu nganceng gue Ras Salah Bantuin gimana Pak Lu masalah kecil begini aja lu gede-gedein ya Oh lu bukan gue yang gede-gedein Lu siapa? Lu yang mau ngacang kecilin Eh lu banyak orang nih yang bergantung sama bisnis kita ini Bergantung sama Allah Musri Bergantung sama bisnis lu Telepon Lu diem aja dan Jangan soalim tau lu Lu yang diem Percuma kan dingin salah Ngomong salah Eh Cang bau di kantong reset pulang Iya Pak Ayo Pak Berwan Gue enak liat mukanya Diam-diam-diam pulang gitu Ih udah gak gosir dorong-dorong gitu Iya gue pulang Tapi inget ya Pak Ety Lu jangan ngurusin urusan kita lagi Soal bisnis ini Ngerti kaya gak? Lagu-laguan Kalau ada duit operasi hidung lo Bodoh-laguan 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 Bagi sini sih Huf Sifat aja Begitu Oh ya Allah Masih aja puasa-puasa Cik Sekarang gue bingung Kok segitunya mereka bela-belain tuh bisnis Kayak ada yang gak beres nih Ras Ya kan Kayak orang kesetanan loh Ih Samsul? Eh, Yana, itu Samsul sama Abai kayaknya abis dari kontrakannya Gus Mujidin ya? Bisa jadi sih, mungkin aja mereka abis nganterin pindahannya si Gus. Kan sebelumnya Gus tinggal di rumah kontrakan si Abai. Oh, iya juga ya? Ya udah, ayo tuh, lanjut lagi. Ayo. Lu ngapain kemarin, pergi lu, pergi. Itu bos ngomong apa ya? Gatau. Masih duit kali? Iya. Oh iya? Mimpi apa semangat kita? Bisa jadi? Ayo. Ayo kita samper. Hah? Lu ngapain kemarin! Hih! Binen itu siapa yang ingin? Ingo, gue nanti? Terima kasih.